Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Pusatnya berita otomotif dunia Gak ada kapok-kapoknya, pesaing kuat Yamaha N-Max bahkan juga X-Max Ada yang baru muncul lagi nih guys Yang satu ini datang dari pabrikan SYM Global Dan sebutan akrabnya adalah J-Max Tapi asal kalian tau nih Motor ini punya nama lengkap yaitu SYM Joyride 300M Motor ini pertama kali hadir dengan tampilan terbarunya Di ajang Eikma 2021 kemarin Mengusung model Maxxis Kutik dengan suntikan Gaya sport yang kental SYM Joyride atau J-Max diklaim Bakal sanggup sikat abis lawannya dalam sekali libas nih Wah syek, confident levelnya emang kudu diacungin jempol ya Kita buktiin aja gimana guys Kira-kira bener gak sih SYM Joyride semenjanjikan itu? Tonton video ini sampai akhir ya Dan temukan jawabannya Berikut viral J-Max baru saja dirilis J-Max dan X-Max Auto Minder Versi dari TV Otomotif Terima kasih telah menonton video ini Tampilan sanggar dan agresif yang bikin lawan minder Oke guys, kita ulas satu-satu aja deh Buat buktiin apa bener keunggulan motor ini tuh sebanding gitu Sama apa yang dikuar-kuarin Pertama, secara desain atau tampilan Sebenernya J-Max atau Joyride ini lumayan unik Dan beda dari motor lain di kelasnya guys Hal ini ya karena meski dia bermodel Maxi dengan usungan bodi yang bongsor Medium skuter ini justru hadir dengan gunain deck kaki atau floor step yang bentuknya rata kayak Matic entry level gitu Sebenernya agak jarang dijumpai ya Yang model kayak gini khususnya untuk skuter dengan konfigurasi mesin di atas 200cc Bahkan kalau kita lihat dari jenis kendaraannya yaitu Maxi hampir gak ada loh Varian Maxi dengan model deck kaki yang datar begini Dan selain itu guys, SYM Joyride 300 sendiri juga nawarin desain yang compact dengan kelincahan, keamanan, dan juga kenyamanan yang bakal jadi pilihan tepat bagi para pecinta skutik cruiser dengan model flat floor Kesan modernnya juga dapet banget dari overall looknya ya Dimana ada garis dan lekukan tajam serta gak lepas dari aura sporty di beberapa bagiannya Dan yang juga udah jadi identitas utama Maxi bergaya sport udah ada nih Fitur windshield atau penahan angin yang lumayan lebar dan tinggi dengan model transparan di atas headlamp Ngomongin soal headlamp atau lampu utamanya sendiri, desainnya juga terbilang cukup unik nih Dimana lampu utamanya ada di bagian kanan kiri, sedangkan yang bagian tengah adalah untuk lampu jarak jauhnya Ngomong-ngomong pencahayaannya ini juga udah didukung sama teknologi LED ya guys Begitu juga dengan desain lampu belakang yang cenderung lebar, ngikutin bodi motor dan udah terintegrasi juga dengan lampu senya Kemudian untuk desain, ya gimana Maxi pada umumnya lah ya Gak ada grafis atau desain yang menonjol dan cukup dengan emblem bertuliskan Joyride di bagian bodi motor Terakhir untuk dimensinya, SYM Joyride berdiri di atas panjang 2215mm, lebar 765mm dan tinggi 1400mm Gimana, gas gak nih untuk yang satu ini guys? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Seputar perlengkapan fitur SYM Joyride 300 Nah guys, yang berikutnya untuk urusan fitur Motor ini tuh cukup kompetitif dengan beberapa perlengkapan fitur yang canggih Pertama dari panel meter, bagian ini udah dibuat dalam bentuk full digital Dengan latar belakang hitam yang cukup informatif untuk pengendara Lalu kalau ngomongin soal kepraktisan, Joyride 300 terbaru ini dibekalin sama ruang penyimpanan dengan kapasitas yang gede banget Bahkan bisa muat sampai 2 buah helm sekaligus nih Kemudian fitur socket USB 2.0 juga udah ada untuk kebutuhan charging, daya ponsel dan letaknya di bagian dashboard Wenshieldnya sendiri bisa juga diatur ketinggiannya, meski masih secara manual ya, dan kalau dirasa gak perlu ya bisa kok untuk dilepas Terakhir dari bagian fitur, makin canggih juga dengan adanya fitur kayak less ignition guys Sekalian nyambung ke kaki-kakinya aja ya, kayak biasanya Motor maxi bergaya sporty dari SYM ini diklaim bakal kasih super comfy riding experience Dengan kaki-kaki yang mumpuni dan juga tangguh Pertama dari suspensinya dulu deh Untuk yang bagian depan gunain model telescopic verk, sedangkan yang belakang adalah dual shock Kemudian untuk pengeremannya sendiri, dua-duanya udah pake rim cakram Plus didukung sama sistem pengereman canggih ABS dual channel Yang terakhir di bagian roda, yang depan mengusung velg 15 inci dengan balutan ban 120x70 Sementara yang belakang velgnya 14 inci dengan ban berukuran 140x70 Cek permesinan SYM Joyride 300 Tampilan udah, fitur dan kaki-kaki juga udah Sekarang kita kepoin dapur pacinya yuk guys Hmm, kira-kira berapa cc nih yang kalian harapin dari motor ini Sesuai sama namanya yang 300 cc atau mungkin di bawah itu Hmm, tapi kalaupun di bawah itu paling gak sekitaran 285-290 cc-an lah ya Tapi guys, faktanya disini SYM Joyride 300 dibekali sama mesin berkapasitas silinder 278,3 cc aja loh Lebih lengkap lagi konfigurasi mesinnya satu silinder berpendingin cairan 4 katup OHC Kemudian untuk powernya sendiri adalah kisaran 19 kW pada putaran mesin 8.000 RPM Dengan raihan torsi puncak di angka 26 Nm pada 6.000 RPM Makin irit nih, ada juga sistem pengabut injeksi yang bernama EFI dari pabrikanya sana Dan volume tankinya mencapai 11,5 liter Dan guys, motor ini secara pengendaraan juga nyaman karena ditunjang wheelbase yang ukurannya 1.500 mm Dan ketinggian tempat duduknya sekitar 770 mm Terakhir, Joyride 300 terbaru ini juga diklaim punya pengendalian yang lebih lincah plus cekatan ketimbang big scooter SYM lainnya Dan hal ini karena J-MAX gunain konstruksi sasis barunya yang diketahui lebih ringan dari sebelumnya Terima kasih telah menonton! Cek varian lengkap dan harga SYM Joyride 300 Hah? Emang Joyride ada lebih dari satu varian? Ya bener banget, tapi jangan expect yang berlebihan dulu ya guys Karena sejatinya motor ini tuh cuma ada 2 varian Dan pembedanya juga dikit banget, gak ngaruh-ngaruh amat sih malah SYM Global bagi motor ini jadi 2 varian Antara lain varian standar dengan nama SYM Joyride 300 Dan varian yang kedua adalah SYM Joyride 16300 Hmm, kira-kira apa maksud angka 16 disitu? Ada yang bisa nebak? Jadi guys, kedua varian ini ternyata cuma dibedain dari ukuran velgnya aja loh Untuk yang varian terakhir tadi, dia punya velg depan 16 inci Sedangkan yang varian standar sama kayak yang udah kalian tau tadi Velg depannya 15 inci Sedangkan untuk velg yang belakang, kedua varian tersebut ukurannya sama ya Yaitu 14 inci Dan ternyata ini tuh ngaruh juga loh ke ketinggian jognya Dimana varian dengan velg 16 inci punya ketinggian 8 mm lebih banyak Yaitu diangkat 778 mm Kita tinggalin soal varian Sekarang untuk soal harga Sayangnya kita gak bisa cari tau nih guys Tentang berapa harga per unitnya Karena belum diumumin secara resmi Setelah diajak mejeng di Eikma 2021 kemarin Dan pabrikan bahkan juga belum mastiin secara resmi Kapan SYM Joyra 300 ini dilepas ke pasaran Dan kalaupun dilepas nanti Kemungkinan ya motor ini tuh bakal lebih fokus ke pasar Eropa daripada Asia Karena dari segi bahasa desain Motor ini tuh kurang cocok untuk kebanyakan orang timur Khususnya orang Indonesia Hmm banyak mengsabar aja lah ya guys Gimana guys bagian mana yang bikin kalian tertarik sama motor ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video berikutnya Sub indo by broth3rmax